Intro Shalom Teman-teman cewek Apa yang coba saya mau bagikan ini Adalah hal yang sangat penting Dan ini hal yang sangat serius Bicara tentang Pria Sudah tidak cinta Namun tidak Mau putus Jadi teman-teman cewek Jangan terkecoh Dengan istilah Dia tidak mau putus Jadi si cowok itu Betul-betul gak mau putus Padahal Dia udah gak cinta Jadi jangan salah Menafsirkan Biasanya begini Kenapa cowok Tidak mau putus Padahal Sudah tidak cinta Ada beberapa alasan Yang pertama Dia Mendapatkan Mendapatkan Sesuatu darimu Mendapatkan Keuntungan Baik uangmu Bisa dipinjam Bisa dipakai Bisa diporotin Baik kendaraanmu Bisa dipinjam Bahkan bisa digadikan Sama dia Atau bahkan Yang paling Menyedihkan Yang membuat Si pria itu Si pria itu gak mau putus Padahal udah gak cinta Dia gak mau Sias-siain Kesempatan Untuk bisa Tidur Denganmu Pegang Pegang kamu Rabah-rabah Segala macam Seringkali Itu jadi Motifnya Karena dia pikir Bersama dengan Kamu Bisa Melakukan Hubungan itu Bebas Padahal Belum menikah Nah itu Seringkali menjadi Alasan Dia gak mau Kehilangan itu Jadi memang Ya brengsek lah Gak bener Harusnya Kalau dia udah gak cinta Ya putus Ngapain pacaran Dengan orang yang gak cinta Jadi saya berharap Apa yang coba Saya bagikan ini Teman-teman kewek Tegas Supaya Engkau Jangan dipermainkan Lima Tanda pria Sudah Tidak cinta Namun Tidak Mau putus Yang pertama Komunikasi Di antara kalian Jujur lah Sudah gak sehat Komunikasi Di antara kalian Seminggu Kalau ada komunikasi Satu dua kali Itu hebat kali Hebat Terus kemudian Kalau kalian komunikasi Mesti Saling serang Mesti Marah-marah Mesti saling menjelekkan Memfitnah Dan lain-lain Udah Udah gak sehat Sama sekali Nah untuk itu Teman-teman cewek Coba Cross check Baik-baik Bagaimana Komunikasi kalian Apakah Masih Lancar Pada waktu Kalian komunikasi Apa Isi percakapannya Saling Membangunkah Apa Saling Memaki Saling Membangunkah Apa Saling Menjelekan Saling Membangunkah Apa Saling Menjepelekan Yang Seperti apa Komunikasinya Dan kamu Mesti Jujur Dengan itu Jangan Hanya Karena Udah Lama Berpacaran Sayang Kalau putus Itu Pernyataan Yang Bego Dia Ganteng Berduit Dimana Lagi Mau cari Begitu Itu Pernyataan Yang Bego Masa Hanya Perkara-perkara Itu Kamu Mau Mempertahankan Kamu Dikerjain Kan Gak Bijak Namanya Jadi Itu Yang Pertama Yang Perlu Teman-teman Ketahui Yang Kedua Pria Sudah Tidak Cinta Namun Tidak Mau Putus Tandanya Dia Menghindari Kamu Dengan Berbagai Bagai Alasan Setiap Kali Kamu Ngechat Dia Bilang Sorry Aku Lagi Sibuk Baik Telepon Sorry Aku Lagi Sibuk Apalagi Ketika Kamu Ingin Ketemu Dia Aku Mau Ketemu Kamu Lagi Dimana Dimana Saya Jemput Dimana Saya Mau Datang Kerumah Atau Gimana Dia Bilang Lagi Sibuk Jadi Bayangkan Bayangkan Dia Menghindarimu Se Begitu Rupanya Padahal Kamu Kamu Kalau Crosscheck Dia Nyantai Nyantai Di Rumahnya Dia Nongkrong Sama Teman Temannya Dia Lagi Happy Happy Tapi Alasannya Selalu Sibuk 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 Kenapa Alasannya Sibuk Karena Kamu Bukan Lagi Prioritasnya Karena Kamu Bukan Lagi Yang Diutamakan Dan Dia Udah Gak Cinta Sama Kamu Jadi Alasannya Itu Melulu Sibuk 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 Padahal Tidak Sibuk Itu Yang Kedua Sekalipun Dia Sibuk Kalau Dia Betul-betul Cinta Dia Akan Cari Cara Untuk Bisa Terkonek Untuk Bisa Ketemu Dan Lain Lain Namanya Cinta Ya Itu Yang Kedua Yang Ketiga Tanda Pria Sudah Tidak Cinta Namun Tidak Mau Putus Yang Ketiga Adalah Dia Sekarang Udah Bersikap Misterius Sama Kamu Apa Artinya Sudah Susah Ditelepon Sudah Susah Dicat Sudah Susah Untuk Diketemuin Bahkan Kamu Gak Tahu Dia Ada Dimana Lagi Ngapain Sama Siapa Kamu Gak Tahu Betul Betul Dia Bersikap Misterius Aneh Jadi Kayaknya Dia Menghilang Dari Kamu Tapi Kalau Dia Ada Perlu Dia Cari Kamu Pas Dia Cari Kamu Kalau Kamu Ingat Ingat Pasti Ujung Ujung Pinjam Duit Ujung Pinjam Kendaraan Ujung 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 Maaf Berusaha Untuk Tidur Sama Kamu Jadi Memang Gak Bener Si Pria Itu Nah Kamu Harus Tegas Karena Memang Dia Udah Gak Cinta Kalau Kamu Gak Tegas Kamu Akan Ditindas Dipermainkan Dan Kamu Yang Rugi Itu Itu Yang Ketiga Tegaslah Teman-teman Cewek Yang Keempat Tanda Pria Sudah Tidak Cinta Namun Tidak Mau Putus Yang Keempat Adalah Si Pria Tersebut Sering Kali Marah-marah Gak Jelas Bahkan Sering Kali Cari Cari Masalah Tadinya Kalian Baik-baik Tapi Marah Tiba-tiba Dan Waktu Dia Marah Dia Memaki Menyepilekan Merendahkan Aduh Menyakitkan Banget Bahkan Dia Suka Cari-cari Masalah Dia Ungkit-ungkit Mungkin Kesalahan Yang Kemarin Dia Ungkit-ungkit Mungkin Kekurangan Bahkan Dia Ungkit-ungkit Mungkin Masalah Lalu Pokoknya Dia Cari-cari Masalah Bagaimana Supaya Kalian Ribut Dan Waktu Kalian Ribut Ada Masalah Dari Mulutnya Juga Gampang Ngomong Kalau Kamu Udah Gak Cinta Kalau Udah Gimana Segala Macem Eh Ujung-ujungnya Gak Mau Putus Karena Dia Gak Mau Rugi Karena Dekat Sama Kamu Pacara Sama Kamu Itu Menguntungkan Dia Rasa Ya Jadi Tegas Teman Teman Cewek Jangan Mau Dipermainkan Kalau Kamu Mau Dapat Yang Terbaik Yang Buruk Ini Kamu Mesti Lepas Supaya Yang Baik Itu Supaya Pria Yang Baik Datang Dalam Kehidupan Supaya Pasangan Yang Baik Itu Menjadi Datang Dalam Kehidupan Karena Kamu Udah Lepas Yang Buruk Ini Lepas Yang Buruk Supaya Yang Baik Itu Datang Padamu Itu Yang Keempat Dan Yang Terakhir Tanda Pria Sudah Tidak Cinta Namun Tidak Mau Putus Maka Yang Terakhir Adalah Dia Sudah Malas Malasan Dengan Kamu Waktu Chat Dia Malas Malasan Jawab Chatmu Sekedarnya Gak Pernah Nanya Balik Waktu Kamu Tanya Apa Dia Jawab Tapi Dia Nanya Apa Apa Lalu Kemudian Dia Juga Udah Malasan Telepon Pokoknya Jawabnya Sekedarnya Bahkan Menghindari Ingin Cepat-cepat Mengakhiri Komunikasi Cari-cari Alasan Sorry Aku lagi Ada kegiatan Segala macam Menghindari Juga Untuk Ketemu Ada Alasan Ini Alasan Itu Pokoknya Dia Udah Malasan Tapi Kalau Dia Ada Kepentingan Keperluan Dia Datang Sama Kamu Jadi Betul Betul Dia Udah Nggak Cinta Sama Kamu Tapi Dia Nggak Mau Putus Karena Dia Masih Mau Mendapatkan Sesuatu Dari Kamu Pesan Pesan Teman Tegas Supaya Kamu Jangan Dipermainkan Oke Ini yang boleh Saya bagikan Tetap Semangat Antusias Hari ini Hari ini Luar biasa Hari penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God Bless You